Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel Oke Leo, di video kali ini kita akan bernostalgia ke 5 tahun kebelakang 5 sampai 10 tahun kebelakang Kenapa? Karena ya sekarang rakyat-rakyat jarang ada yang keluaran terbaru-terbaru Dan kita juga tidak pernah lagi nonton-nonton pemain adit-adit badminton main di televisi Jadi kita akan nostalgia ke 5 sampai 10 tahun kebelakang Rakyat yang pernah aku pakai waktu jaman-jaman aku masih bersemangat Masih enak-enaknya ya Masih hobi-hobi banget dengan badminton Sehari bisa main sampai 5-6 kali Masih kuat Sekarang sudah faktor usia Jadi Ya, paling sekedar tadi keringat ya Oke Sebelum aku review raketnya ya Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe channel ini ya Biar tidak ketinggalan info-info terupdate dari Nova Ya, saya putra ya Dari Nova Dan jangan lupa kalau suka videonya silahkan di like Kalau tidak suka silahkan di dislike Ya, oke Kita akan ngambil raketnya ya Ini raketnya ya Deng-deng Aduh Sebenarnya lagi gak enak badan ya Ya, imun kita lagi menurun ya Menurun karena kecapean ya Kecapean, oke Ini raket yang aku pakai waktu aku jaman kuliah Ya Dulu aku beli harganya sekitar 600 ribu ya Mungkin karena kita dulu kan Seperti online shop itu masih jarang ada ya Jadi Ya, mungkin kita tertipu oleh penjualnya pada masa itu Oke Sekarang kita sudah tahu harga ya Oke, ini raket aku pakai sekitar 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu Jadi ini raket Yonex Yonex ya Ini Seri Valtric LD100 ya Serinya Lindan ya Jadi Jaman-jaman dulu tuh aku nge-pens banget sama Lindan ya Terus Karena sekarang beralih ke main ganda Jadi nge-pens lagi sama Muhammad Hassan ya Oke, ini Raket serinya Lindan ya Jadi Raket ini kalau dibanderol harga Sekarang kayaknya aku lihat itu sekitar 400 ribuan ya 400 ribuan itu sudah dapat yang namanya raket Ini ya satu batang Terus Bentar Bentar ya Gue ambil dulu nih Raket satu batang Grip ya ini ya Grip ya Grip dari Yonex Dan Senar BG6 Ya, senar BG6 dari Yonex Ya, ini adalah senar yang paling murah kali ya Yang paling murah dari Yonex ya Senar BG6 Dan satu batang Eh, satu batang Satu biji cover ya Cover dari Yonex ya Ini ada logo barcode-nya Silahkan di cek kasiannya Oh iya Kita belum bikin konten tentang cara mengecek keaslian barang-barang dari Yonex ya Jadi Mungkin di next video aku akan bikin Cara kita mengecek keaslian dari barang Yonex ya Kalau kalian tidak punya yang hologram dari Yonex itu Ada cara lagi ya Melalui situsnya Tapi aku pasti tahu Ya, sekarang kita akan mereview raketnya dulu ya Raket yang tadi sudah bilang ya Harga 400 ribuan Tadi dapat susunar BG6 Sama Grip Sama cover ya Oke, kita akan ke spesifikasinya Nah, raket ini ya seperti biasa ya Bukan chrome Bukan metallic Dan bukan dope Jadi dia Ya, biasa-biasa saja Natural ya Nah, karena dulu aku suka yang namanya Warna raket black gold Black gold itu warna hitam Dan warna kemasan-kemasan seperti ini Karena kesannya mewah ya Ini kalian lihat nih Raket ini kan kayaknya mewah ya Aduh Aku pakai baju kuning ya Raket warna kuning, baju kuning Jadi nggak nyentro Nggak kelihatan nih Salah kostum, Leo Tapi nggak masalah lah Oke Dulu, zaman dulu aku suka dengan raket yang berwarna black Gue kena menandakan itu Kesan kemewahan ya Artistiknya tuh luar biasa Zaman-zaman dulu, Leo Oke Ini, Yonex Ada logo PBSI-nya Ini barcode-nya nih Kelihatan nggak Aku syuting agak sorean Nyal ya, mau maghrib Soalnya Banyak sekali senaran tuh Di atas itu tuh senaran orang Hari ini ada banyak sekali Hampir 10 bijian Nggak tahu juga Orang Padahal door ditutup Mungkin dia main di lapangan Halaman rumah mereka Nyal ya Dan banyak sekali senaran Banyak hari ini Oke Kita akan kespesifikasi, Leo Jadi raket ini Jadi ya Warna sudat Kespesifikasi Dia head happy ya Head happy dan long size Long size ya Long size Long size Long size Panjang Jadi size-nya panjang Lebih panjang Terus Developed by Yonex Jepang Tapi made in China ya Pasti made in China Head happy Balance point-nya nih Di 295 Aku hafal Walaupun aku Disini nggak ada Tapi aku hafal Ini raket yang pernah aku pakai Soalnya ya Oke Terus Disini ada lagi Tulis bahannya Dari shape-nya Ini dia Full grafit Rackpad ya Full grafit Full grafit ya Full grafit karbon Pokoknya Oke Terus ada lagi keterangan disini Leo Di bawah logo PBSI-nya Kalau Yonex Itu kan ada logo PBSI disini Kalau kita yang di Indonesia Ada logo PBSI disini Ada hologram disini Ini hologram Nggak kelihatan hologram Karena dia kuning ya Terus ada juga yang namanya sini Disini menandakan berat Dan tension Kalau dari Yonex Jadi kalian Kalau dari rakyat Yonex Jangan ngeliatnya disini Tensernya Dia disini Tensernya ada disini Oke disini 4U G5 Jadi handle-nya G5 G5 Terus dia sini 4U 4U berarti kisaran berat 82 ya 82 sampai 85 ya Terus Nah disini tensionnya Tensernya Karena ini rakyat-rakyat zaman dulu Tensernya 19 sampai 24 LPS Tapi jangan kuat nih Rakyat-rakyat Yonex zaman dulu itu Kalian tarik 2-3 aja tuh Enak banget Enak banget Terasa sekali feel-nya itu Apa ya Buat kontrolnya lebih nyaman Sekali Kalau nggak percaya Silahkan ya Yang pernah pakai rakyat Yonex Yonex zaman dulu Sampai sekarang Yang tensionnya maksimal Sampai 24 LPS Kalian tarik di 2-3 Feel-nya seperti apa ya Jadi menurutku Enak itu kontrolnya Walaupun dia cuma sampai 24 LPS ya Dan aku biasa tarik sih Sampai 24 Terus 24 Terus mentok 24 Tapi Kalau untuk sekarang Di rakyat-rakyat Yonex yang sekarang Dengan ini 24 LPS Aku tarik mungkin Setara 26 ya Naik 2 Dia naik 2 Kalau di rakyat ini Karena ya itu tadi Ya Dia rakyat-rakyat lama Ini ada logo Lindannya Leo Logo Lindan ya Lindan itu bintang 5 Terus ada ratusan gini Nanti aku capture deh Aku capture ya Gold Terus ada logo Lindannya Nah ini Lindannya Logonya Lindan Nggak tahu sekarang Lindan Sudah pensiun apa belum Kayaknya masih belum pensiun Tapi sayang sekali Tidak ada lagi pertandingan Pertandingan BWF Karena Dampak pandemi Covid-19 Yang bikin kita Apa ya Hancur lebur semua Leo Bukan cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Oke Kalau seri poultry Aku kasih informasi lagi Ini Saat kalau dari Yonex Yang seri poultry itu Itu adalah Apa ya Kelanjutan dari seri Yang zaman dulu itu Apa ya Aku lupa Aku Aku zaman dulu Aku juga Aku lupa Apa ya Apa ya Seri poultry itu Ada kanjutan dari Salah satu seri Seri raket yang Aku lupa Yang aku lupa Nanti aku kasih disini ya Kasih di bawah sini Aku lupa Tapi dia disempurnakan Ditambah dengan Namanya Tri-voltage system Jadi ada 3 sini Tiga kesimbangan Tiga kesimbangan Sini ya Makanya warnanya beda nih Sini warna putih Sini warna ini Dan sini ya Tiga kesimbangan Tipe poinnya Yang membuat rakyat ini Stabil ya Stabil Oke Dipegang Nyaman Pegang setnya Nyaman Diginiin Nyaman ya Halus Mulus Dan kayak gimana ya Nyaman Nah Rakyat Yonex itu Leo Kalau zaman-zaman dulu Ini yang membuat Dia itu nyaman Buat kita pukul Walaupun cuma di 24 lbs Tapi rasanya tuh Kayak kencang banget Kalau ditarik gitu ya Oke Dia sudah pakai Tri-voltage system Dan groundworknya Disini ada 72 Rakyat renek Rakyat renek Ini sejaman dulu 72 Bawahnya biasa Biasa Bukan yang U Kalau yang U Rata-rata sih Made in Taiwan Made in Taiwan Atau Made in Jepang Kalau dari Yonex Tapi kalau Yang made in China Rata-rata gini Tidak ada yang U Terus ini Air dinamisnya Sampai sini Cetnya Rapi Ini ya Rapi Nah Sekarang aku pakai lampu Jadi kan ini Sudah agak gelap juga Mau buka puasa Kita ya Jadi Kelihatan gimana ya Rakyatnya Kalian kasih Kit gitu ya Kit motor Mungkin tambah mengkilat ya Dia malah jadi warna glossy Mantep ya Mantep kali ya Oke terus Frame-nya Isometric Isometric Yang pernah pakai Rakyat ini Bagaimana Kalau bagiku ini Rakyat Nyaman sekali Enak sekali Walaupun cuma Ditarik 24 LPS Terus karena sekarang Ini terbawa Ke jaman-jaman sekarang Yang orang-orang Lebih suka Tension Gede-gede Jadi Rakyat-rakyat yang Ditencent Sampai 24 LPS Dari Yonex tuh Mulai Redup Mulai ketingan jaman Mulai terbawa Jaman Mulai tergerus Jaman Jadi Jarang lagi Sekarang ada Rakyat Yonex yang 24 LPS Tapi rakyat-rakyat Nanoflare Nanoflare yang ringan itu Itu sampai 26 Tapi bisa Ditarik sampai 29 Gila kan Nanoflare ya Aku pernah tuh Liat dulu tuh Saya pernah liat Nyenar Rakyat Nanoflare 600 Nanoflare 700 Itu kan Tensionnya maksimal 26 LPS Tapi Waktu itu Aku tarik di 29 LPS Tapi tidak patah Aneh kan Ya gak tau juga Itulah kekuatan dari Yonex Keunggulan dari rakyat-rakyat Yonex Dia kadang-kadang Yang tension disini Tidak sesuai dengan Kenyataan dari rakyat ini Lio Ya Aku juga bingung Mungkin supaya orang Tidak berpikir Yonex ini Mengada-ada Jadi 24 Dari 26 Tidak patah Jadi Wah Jadi kuat nih Mungkin dari segi promosinya Seperti itu Karena ada rentusan disini Sampai 30 LPS Kita tarik 25 Patah Mending seperti ini sih Bagus juga sih Strateginya Oke Jadi Sekarang Apalagi yang kita bahas Sudah Kayaknya Jadi Jadi Rakyat ini Diberang-diberang Kesimpulannya Rakyat ini dengan harga 400 ribuan Mungkin di jaman sekarang Lebih banyak Rakyat-rakyat yang murah Tapi kalau kalian Masih Becita Rakyat-rakyat Zaman dulu Yang tarikin Sampai 24 LPS Ya Nunggu Karena rakyat ini Jaman sekali untuk kita smash Jaman sekali untuk kontrol Lengkap ya Lengkap Pokoknya Mumpuni lah Mumpuni lah Pokoknya Nah Disini masih ada gambar lindan Gambar lindan Terus ada gambar Mohd Ahsan Ada gambar Hendra Skiawan ya Sekarang Misalkan kalian tahu Ahsan dan Hendra Sekarang itu ada di Mizuno ya Jadi Rakyat ini rakyat lama sekali Lama sekali Tapi Tapi ya begitulah Karena kita pengen mereview Kita mereview Kita bernostalgia Karena Brand-brand sekarang Lagi Nggak ada Yang keluarin Seri-seri terbaru Yang aku tahu Seri Yonex Yang terbaru Itu adalah Seri Yonex Yang Apa namanya Astro 100 Eh Lupa Lupa Yang 100 Jet X Sama Jet 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 Ya Gitu Yang dari Valtric Jet Force 2 Yang rakyat yang Jenis kayak gitu Terus bikin Terobosan terbarunya Di Yonex Apa Lupa Pokoknya 100 Jet Ya Lupa 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 Selamat Berbuka puasa Sekarang Sudah mau Berbuka puasa Mungkin Sekitar 2 menit Kita berbuka puasa Jadi Aku tutup Videonya Sampai jumpa Dadah